Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Salah satunya adalah bela diri libre, yaitu perkelahian jarak dekat menggunakan pisang. Pelatihan teknis Kopaska tidak mengenal hari dan jam. Hingga malam hari, latihan terus berlangsung dan menguras tenaga serta pikiran. Di gelapnya malam, para siswa juga harus berlatih renang malam. Tiga, dua, satu. Renang malam ini dilakukan bukan tanpa alasan. Dan jarang dalam misinya nanti, rajurit Kopaska harus menyusup di tengah malam tanpa bantuan perahu karet. Usai melakukan sejumlah latihan yang menguras tenaga, kini saatnya latihan yang menguras pikiran dan mental, yaitu demolisi bawah air. Setiap rajurit Kopaska diwajibkan memiliki kemampuan sabotase bawah air menggunakan berbagai macam peledak. Selain untuk sabotase, demolisi bawah air juga berguna untuk membersihkan rintangan di pantai pendaratan. Untuk latihan awal kali ini, digunakan peledak plastik atau C4 serta TNT. Gabungan antara kedua bahan peledak ini mampu menimbulkan kerusakan yang luas. Tantangannya adalah membuat peledak tetap kering hingga bisa diledakkan di dalam air. Untuk hal ini, Kopaska memiliki sejumlah trik khusus. Usai dirakit, bahan peledak yang telah siap dibawa ke tengah laut. Rakitan akhir atau memasang detonator dilakukan di sini. Dan beberapa saat kemudian... Bayar rintun! Bayar rintun! Bayar rintun! Apa yang berhubungan dengan demolisi itu sangat berbahaya. Taruhannya itu nyawa. Semuanya pun taruhannya wajahwi, demolisi itu menurut saya itu paling berbahaya. Nah, untuk mengatasi bahaya itu yang pertama kita yakinkan. Kita yakinkan yang pertama untuk terutama siswa itu sudah mengetahui betul tentang teori, praktek, maupun ilmu yang disampaikan. Jadi masing-masing individu tahu persis tentang permasalahan materi yang akan dilaksanakan di lapangan. Usai pelatihan sabotase, kemampuan para siswa calon rajurit Kopaska hampir lengkap. Kini saatnya, mereka diuji dalam fase full mission profile Kopaska. Ya, mereka pikir saya agak gila. Kamu sudah stres sama masuk Kopaska katanya. Kalau orang luar, tahunya Kopaska itu ngeri. Tapi kalau kita masuk sendiri itu, sebetulnya enak masuk Kopaska. Di darat, di udara, di laut, di bawah permukaan laut. Inilah salah satu pendidikan pasukan khusus terberat di dunia. Hanya orang-orang yang kuat mental dan fisik yang mampu menjalannya. Setelah menjalani berbagai macam pelatihan, kini saatnya para siswa calon Kopaska memasuki materi pendidikan full mission Kopaska. Dalam materi ini, siswa dibagi tiga tim dan masing-masing tim menjalankan sebuah misi selahiknya prajurit Kopaska. FMP atau full mission profile itu merupakan combine dari materi-materi parsial yang sudah diberikan selama kekopaskaan ini dirangkai dalam satu misi. Selayaknya operasi militer, misi diawali dengan briefing. Meski bukan misi sungguhan, materi yang disampaikan dalam briefing sangat menentukan keberhasilan operasi. Tentunya penilaian. Misi kali ini adalah pembebasan tawanan yang disimulasikan di sandera, kelompok bersenjata. Karena kepaskaan ini adalah besok dalam penugasan, bagian penugasan Kopaska ya kepaskaan ini. Latihan kali ini ya cukup lumayan berat, soalnya latihan kekopaskaan ini untuk kepribadian kita, kemampuan kita kopaska di dalam angkatan laut kan identik dengan air. Jadinya kita harus menguasai kemampuan di bawah air, di permukaan, sabotase. Menjelang batahari terbenam, satu tim siswa calon Kopaska sudah bergerak ke lautan lepas. Jarak antara titik pelepasan dengan titik pendaratan cukup jauh. Tersamar oleh gelapnya malam dan deburan ombak, tim akhirnya mendarat di pantai tujuan. Beberapa anggota tim bertindak sebagai pengintai depan, sementara anggota tim lainnya mengamankan situasi. Dalam misi pembebasan Sandra, faktor pendadakan sangat penting. Karenanya, keberadaan tim pembebas sama sekali tak boleh tercium kelompok musuh. Setelah memastikan sasaran, kontak tembak pun terjadi. Bahkan dalam jarak yang sangat tepat. Tim Kopaska selalu bergerak dalam jumlah kecil serta tanpa bantuan. Sebab itulah, pertempuran serta misi harus diselesaikan dengan cepat. Jika terlalu lama, maka musuh bisa mendatangkan bala bantuan yang menyebabkan kegagalan misi. Dan akhirnya, Sandra berhasil diselamatkan. Tujuh bulan sudah, calon Kopaska ini bersama-sama. Melewati setiap latihan, tantangan serta kegembiraan. Selain memperoleh ilmu baru, mereka juga memiliki keluarga baru. Pertama, 30 orang masih belum kompak. Lama-lama tinggal sedikit, sedikit, sedikit. Tinggal 21, makin erah kebetulan kita kayak keluarga. Jadinya, kalau kita bosan, kita sharing, curhat, bercanda bersama. Jadi, bosan itu hilang sedikit-sedikit. 8 bulan dalam pelatihan super berat, kadang membuat mental jatuh. Namun, sebagai keluarga, mereka harus mampu saling melindungi dan mendukung. Semangat dan rekan-rekan bisa menyemang hati saya. Di waktu kalah saya drop burun, terus teman-teman menyemang hati saya, saya bisa bangkit lagi kembali. Dari sekitar 30 siswa yang lolos pertama kali, Kini hanya tersisa 21 personel saja. Pelatihan yang berat, memang hanya menyisahkan sedikit saja prajurit tangguh. Meski sangat kecil, kualitas prajurit Kopaska sangatlah tinggi. Pernah sih, pikiran menyerah, tapi saya melihat lagi sama kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya masih kuat kok saya mau menyerah. Jadi ya, semangat itu timbul lagi. Setelah 10 bulan berjuang, hari kelulusan yang dinanti pun tiba. Tahun angkatan 2016, dengan resmi, saya nyatakan ditutup. Di hari kelulusan ini, para siswa tampak gagah mengenakan seragam loreng khusus Kopaska. Secara simbolis, komandan-komando pengembangan pendidikan TNI Angkatan Laut melepas helm tempur salah satu siswa dan menyematkan baret merah marun dan pemasangan brevet Kopaska. Mulai saat ini, mereka resmi menjadi prajurit komando pasukan Katar. Dharma Bhakti bagi negeri sudah menang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Orang!